Hai semuanya, Seluxia here. Hari ini aku pengen bahas lagi tentang body care. Kali ini aku punya body scrub yang menurut aku ini hasilnya instant banget. Oke, aku udah ada produknya di sini, jadi kita langsung mulai aja. Oke, sebelum bahas ke produknya, aku mau cerita sedikit dulu. Jadi, aku tuh kan sering banget pake motor ya. Dan kalau pake motor, aku nggak pernah pake sarung tangan karena kayak nggak nyaman aja gitu. Dan akhirnya tangan aku tuh dia belang ya. Jadi kayak sebelah sininya yang terbuka, dia lebih gelap dibandingkan area lainnya. Makanya aku cari-cari produk yang bisa meratakan warna kulit, tapi pengennya sih yang cepet ya, yang instant. Kalau bisa, satu kali pake langsung keliatan hasilnya. Dan di sini emang ada produknya, yaitu dari Beauty Lab. Beauty Lab ini tuh aku punyanya yang body scrub-nya. Tapi dia juga ada beberapa produknya gitu. Dan untuk body scrub-nya ini aku punya yang Ultra Weightening Body Scrub. Nah, kenapa aku tertarik buat cobain body scrub dari si Beauty Lab ini? Karena menurut aku body scrub ini tuh dia adalah satu-satunya body scrub yang kandungan untuk mencerahkannya tuh lengkap banget. Kan biasanya ada yang cuma ada glutathione-nya doang, ada yang kojik-nya doang. Nah, kalau di sini dia pake lima-limanya, lima ingredients yang bisa untuk mencerahkan kulit. Di antaranya ada glutathione, alpha-arbutin, terus ada kojik-asid, niacinamide, sama licorice. Bayangin. Lima ingredients untuk bahan pencerah yang ada di body scrub-body scrub yang lain, dia gabung semua jadi satu di satu body scrub aja. Nah, untuk packaging-nya sendiri dia tuh kayak gini ya, dia pake jar gitu dan ini isinya sekitar 100 gram-an gitu. Di sini dia di atasnya kayak ada informasi ingredients-nya apa aja, terus juga ada manfaatnya. Pokoknya lengkap banget untuk packaging-nya. Dan packaging-nya juga ini masih aman ya kalau kalian mau bawa-bawa kemana-mana. Nah, untuk isi di dalamnya sendiri dia scrub-nya kayak gini, ini tuh warnanya apa ya, kayak agak krem gitu. Dan dia teksturnya menurut aku lumayan ringan gitu ya. Dan dia tipe scrub-nya tuh yang kecil-kecil, jadi bukan scrub yang gede-gede. Dia tuh bener-bener halus gitu si butiran scrub-nya. Nih, ini aku bakalan liatin. Jadi, dia juga gampang banget untuk diaplikasiinnya, untuk diratainnya. Jadi, kalian tinggal kayak giniin doang, diratainnya. Nah, biasanya setelah aku ratain kayak gini, aku diemin dulu kayak sekitar 2 menitan lah ya. Sampai dia agak kering gitu si scrub-nya. Nah, ini tuh aromanya aroma bunga yang bikin calming gitu. Kalau kalian tahu aroma-aroma spa, nah kayak gini kurang lebih wanginya. Dia bener-bener bikin relax gitu kalau kalian mandi pakai ini. Nah, manfaat dari si Beauty Lab ini tuh dia banyak banget. Dia tuh bisa mencerahkan dalam 24 jam. Jadi, bukan cuma ngangkat sel kulit mati, tapi dia tuh bisa untuk membantu mencerahkan dari dalam juga. Terus, dia juga ini setara dengan 5 kali injection whitening gitu. Jadi, kalian nggak perlu injection, nggak perlu takut-takut lagi. Selain itu, dia juga bisa untuk melembabkan kulit, mengangkat sel kulit mati, terus juga bisa mengeratain warna kulit. Dan, satu lagi, dia juga bisa meningkatkan produksi kolagen. Dimana kolagen itu kan penting banget ya untuk kulit. Nah, ini aku udah diemin kurang lebih 2-3 menitan gitu. Terus, kalian tinggal gosok aja. Gosoknya pelan pun dia langsung bisa ngangkat sel kulit mati ya. Tuh. Ini gosoknya aku pelan-pelan aja. Karena dia, walaupun scrubnya kecil, tapi berasa gitu ya si scrubnya. Nah, ini setelah dibilas. Jadi, kalau dilihat secara langsung tuh, yang sebelah sini dia lebih lembab gitu ya. Dan, lebih cerah gitu warnanya. Terus, juga ini dia langsung rata gitu tuh warnanya. Kalau sebelah sini kan yang sini agak gelap gitu ya warna kulit aku. Nah, kalau yang sebelah sini dia langsung rata gitu. Dan, ini aku baru pakai sekitar 3 kalian aja. Tapi, si tone warna kulit aku tuh udah mulai naik gitu ya. Dan, kalau dipakai secara rutin, dia juga bisa bikin warna kulit tuh cerah permanen gitu. Dan, ini saran dari aku. Kalian pakainya 1 minggu 2-3 kali aja. Dan, poin plusnya walaupun dia scrubnya kecil-kecil, terus juga kayak berasa banget. Dia nggak bikin kulit aku yang lumayan sensitif ini jadi merah-merah. Jadi, menurut aku ini masih aman aja. Dan, ini juga bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Bahkan, untuk kalian yang lagi hamil sama menyusui, ini masih aman banget dipakainya. Dan, poin plusnya lagi, dia itu 24 jam bekerja dari dalam untuk mencerahkan kulit. Karena, dia kan meresap ya. Dia nggak sama kayak body scrub lain yang biasanya, kalau udah dibilas ya udah. Nah, ini nggak. Dia udah dibilas, dia tetap bekerja selama 24 jam untuk mencerahkan kulit. Jadi, ini menurut aku lumayan worth it gitu untuk dicoba. Jadi, untuk klaim setara 5 kali injection whitening itu, menurut aku sih masih masuk akal ya. Karena, dia mencerahkannya nggak pada saat itu doang. Jadi, setelah 24 jam pun dia masih mencerahkan gitu. Nah, untuk kalian yang pengen coba si Beauty Lab ini, nanti aku bakalan tulisin linknya di bawah seperti biasa. Untuk harganya sendiri, ini tuh dia, kalau nggak salah lagi diskon 50%. Jadi, sekitar Rp89.000 aja ya, Rp90.000. Untuk body scrub, ini tuh isinya 100 gram. Dan, bener-bener worth it banget buat dicoba. Karena, kalau kalian pengen whitening injection, kan harganya lumayan ya. Nah, kalian bisa coba dulu pakai si body scrub ini. Oke, kayaknya itu aja review aku tentang si Beauty Lab body scrub ini. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah subscribe. Dan, kalian juga bisa komen di bawah. Kedepannya aku bikin review produk apa lagi. Itu aja videonya hari ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di video.